bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman apa kabar semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan tetap bisa bersyukur dalam keadaan apapun teman teman menu kita hari ini adalah seekor dayat suluk co2 berapa ya 11 ya 1500 cc dengan pacek 1,7 pkb nya dan mobil ini kami dapatkan di angka 95 juta sudah ada video perburuhannya kalian bisa lihat di pojok kanan atas ini menyisakan PR ini disini lemnya ini mengelupa sudah kita perbaiki sebelum dikirim sama ada penyok daerah mana ya kemarin lupa daerah sini atau sini pokoknya ada daerah penyok disini ini sudah fix semua sudah saya cek kemarin sore ini baru datang cuma saya habis kehujanan jadi kotor harusnya lebih mengkilap lagi nih sekarang karena seger ya nah kalau kita membicarakan sebuah dayat suluk cio tipe egg itu jelas mungkin tidak akan sebanding jika kita bandingkan dengan grand mag kalau kalian pernah tanya itu karena ini bener bener mobil box tetapi untuk manusia untuk pengangkutan manusia kalau grand mag mungkin lebih ke pengangkutan barang itu teman teman nah desain dari depan awal mula keluarnya luksio saya amat sangat bukan ilfil ya hampir ke ilfil ya inilah masuk ke dalam fikiran sampai ke bawah sampai ke bawah di fikiran sampai ke bawah di hati bahwa desain matanya itu desain lampunya itu seolah-olah menyiratkan bahwa itu monyong gitu kayak kayak apa ya kayak kayak kucing yang monyong gitu cucuk gitu ya kan nah tetapi lama-kelamaan justru itu yang membuat si luksio ini imut cakep mungkin waktu itu belum terbiasa waktu tahun-tahun 2000 berapa lah ya 2010-11 awal-awal munculan ini saya lupa nah kok gitu ya gitu tetapi sampai saat ini sudah enak sih dipandang boxy lampunya seperti itu grill fog lamp dan lain-lain sehingga sekarang kalau dilihat di tahun 2019 akhir ini saya tidak ada masalah di desain depannya gori gori itu untuk informasi saja gori itu gori itu apa ya gori itu yang untuk gudeg itu loh nangka nangka itu nangka muda itu gori nah dari samping samping kanan samping kiri sama saja dilengkapi dengan pintu sliding cuma bukan PSD bukan pintu sliding DW bukan tapi masih harus diangkat dengan tenaga manusia tarik walaupun tidak begitu berat tapi kalau anak-anak seusia tidak mungkin tidak atau belum kuat nah seperti kita lihat tadi peradamannya masih kacau lihat tuh masih blap gitu karena belum vakum kalau yang PSD-PSD itu kan tinggal dia jalan sendiri pelan-pelan blap begini nah ini masih ada jeda begini akhirnya yang entah ditarik dengan dinamo entah divakum yang jelas ini ngerapet sendiri blap gitu kalau ini gak bakalan bisa ngamut nah bisa nih kalau didorong paksa nah tanki bensin di sebelah sini harusnya sih kalau mobil-mobil macam begini seringnya tidak usah pakai tuas tapi ini ditarik gak bisa jadi tetap harus buka di tuas seperti ini maafkan atas ketidaktahuanku ini lanjut ke belakang ke belakang saya sih suka desain kotak seperti ini apalagi ketika ditambahkan berdikit di bawah tambah cakep cuma seperti ini juga sudah dimensi kalian google aja atau di slide setelah ini saya sertakan dimensinya berikut dengan perbandingan grand neck metik ya ini temen-temen lampunya masih bening semua ada tetap kecil disini lihat gak kita cek bagasinya beli ini belum di salon belum apa ya ini apa nih apa ada ininya nah seperti ini bagasinya tidak terlalu luas ada semacam kaki kursi belakang disini itu teman-teman tentang luksio mari kita mas aduh berat men berat banget ini ternyata berat tidak seringan yang kubayangkan oke oh iya disini ada lampu sen juga di spion ini sebuah fitur yang tidak terlalu mahal lebih amat sangat kita butuhkan oke di dalam kita tidak bisa berharap banyak karena hakikatnya ini adalah mobil ya buat operasional saya bersyukur ada varian metiknya mungkin biar enak gak usah nih gak usah pakai AC yaudah kita cek audionya aja audio masih bawaan ya gitu lah seperti dengerin dengerin ya yang mobile virus tapi lumayan lumayan se seperti kok menurut saya lebih bagus ini ya daripada Avanza di tahun yang sama gak tau yang kedua bening aja cuma memang belum ada usb dia belum ada usb oke teman-teman ada apa aja mulai dari kanan di handle disini sudah disertai wood panel tuas pembuka pintu sudah ada chrome power window nya ada 4 dan ada auto 1 speakernya di pintu ada 2 bawah sama sini ada sebuah cup holder dan tempat penyimanan yang tidak terlalu besar untuk spionnya di tipe ek ini sudah elektrik sudah diatur dari sini dan sudah retract keren dong di track ada handle disini sun visor nya tidak bisa berada banyak karena seperti ini gudek barek gudek gudek barek buhaji amat stempel dong oh sini ada kacanya tapi tidak terlalu gede ada lampu spion tidak ada pengaturan anti silau nya palang pad kesukaan laksonya seperti itu ada cup holder disini untuk menyimpan air mineral sehingga dapat AC dari sini sehingga adem pengaturan spion seperti yang saya ceritakan tadi tombol tombol kosong dan ini untuk cover secaring ini kalau tidak salah pembuka tuas cup depan ini tempat penyimpanan apa disini ada yang bisa komen ada yang tahu tempat penyimpanan apa kalau tempat penyimpanan sesuatu enggak cukup kuat deh harusnya ini bekas apa begitu di versi apa enggak tahu nih tolong komen teman teman untuk biasa adanya desain lampu dan wiper metiknya seperti ini di tengah instrument klasternya enggak ada apa-apa cuma ada indikator odometer dengan beberapa pengaturan trip A trip B udah odometer balik sama indikator BBM indikator gigi indikator temperatur RPM sama kecepatan jalan ke tengah kita akan dapat audio double din cuma ini belum LCD gampang yang tinggal ganti ada tombol laser di situ kosong indikator jam AC AC hanya ada satu tuas baik untuk kipas indikatornya ini sama temperatur gigi giginya ada PRND 2 dan L turun kebawah ada asbak ada tempat penyimpanan tengah yang cukup besar dan ada gap holder turun ke sini ada tempat penyimpanan juga ada gap holder untuk belakang sebelah kiri sama ada dua speaker sama wood panel nya ada tuas pembuka kaca disini tempat penyimpanan sangat gede dan dalam teman teman ada juga tempat penyimpanan disini oke selain itu sudah tidak ada apa-apa lagi kita pindah ke belakang setelah itu baru kita coba jalan ya di belakang baris kedua sangat amat lebar ini kalau punya uang seat nya diganti lebih enak ya kan ini paling tegak seperti ini coba kita rebahkan ini paling rebah nyaman bukan posisinya nyaman cuma jognya gak nyaman karena terlalu rata rata dan tipis teman-teman oke disini ada apa aja cuma ada tiga buah blower dan lampu sama handle untuk pintunya di trim pintu cuma ada ini aja tarik turun sendela sama pengunci sudah selain itu tidak apa tarikannya gimana saya yakin kalau yang udah terbiasa ini sangat ringan tetapi kalau nenek kita begitu itu baru akan kesusahan tapi kalau istri atau apa masih bisa ya kalian tau sendirilah mobil luksyo kiri sama sekarang kita coba praktekin masuk ke baris ketiga tekuk dulu baru udah diangkat seperti ini jadi tidak satu kali tekan tapi dua ini tadi ditekuk sama ini ditarik untuk masuk lebar sekali masuknya mudah coba terus ini didudukin nah kemudian ini sudah duduk udah seperti ini paling rebah kalau di baris ketiga seriusan oh bisa udah mentok paling rebah seperti ini ya nyaman sih jalan jauh juga karena lebar sama yang penting ngakak-ngakak aja nanti gak begitu capek sekarang kita coba di baris ketiga tidak ada apa-apa cuma ada speaker cup holder satu sama selainnya tempat penyimpanan sini speaker tempat penyimpanan cup holder di kiri juga sama speaker tempat penyimpanan sama cup holder satu selain itu hanya ada pegangan tangan sabuk pengaman dua tiga tipik semuanya ini juga ada tiga ini yuk kita tes jalan gimana berisik enggak dan lain-lainnya coba oh ya ini bagus nih AC-nya bisa ditutup di keempat-empatnya ya ini kan jarang banget mobil AC-nya bisa ditutup sini bisa enggak oh sini tetap bisa ini penting untuk orang yang kadang tidak tahan dengan AC seperti saya yang danari kamu enggak tarasi juga kan kalau mobil aku enggak tahan yang tetap enak kan kalau ich itu masih mending aku asyik kantor cenggak tentu Oke di rem dia kunci sendiri temen-temen modul sentraloknya Bismillahirrahmanirrahim dan rem di sini red sensasi nyetirnya bener-bener kayak nyetir ya nyetir elep nyetir IS begitu kan kucing ya bisa dibilang kayak nyetir bis juga maaf atas kaca yang kotor cuanya lelek banget loh kita nggak ngomong joknya nyaman enggak ini rata tetapi posisi duduknya bagus enggak rata tapi enaklah diduduki ya emang enggak nyaman enggak bakalan empuk kan kaca semua aman jarak pandang aman sudut pandang aman ya ini mobil 2011 mungkin bawaannya juga tetap ngelewati polo cintur bakalan kayak tadi Oh ya saya ada info menarik kemarin pas jalan ke rembang sama Mas Ridwan itu saya naik mobilnya Om Jonatan teman kami di Semarang dia pakai light ice cuma suspensinya itu bener-bener enak nggak ada lompat-lompat seperti itu saya tanya ih siap saya tanya ini gimana modifnya Om ternyata diganti sama pernya akor Honda akor sedan jadi enggak ada mental-mental baru kali itu tidur bisa tidur di mobil yang seperti ini belakang walau nggak kerasa mungkin karena kita di depannya tapi kalau pas kita di depan ini belakangnya belakangnya malah nggak kerasa loh sabuknya tidak terlalu mengikat enggak tahu kenapa sini kos longgar ya mungkin karena ini maju ya ini maju dan kau settingnya padahal ini ikut-ikut jok kan harusnya ini tapi enggak terlalu mengikat nih enak saya suka ya karena dasarnya saya suka mobil boxy beginikan suka mobil gede suka yang mirip-mirip bis kalau ada yang komentar tuh memang jiwamu telolat enggak buruk yakin metiknya juga bagus stabil nggak lumayan lo tapi stabil ya sampai 4000 km 4000 RPM oke mesin walaupun terdengar sampai dalam raungan dan lain-lain cuma responsif juga lumayan responsif metiknya mengingat ini mobil barang dah itu kalau dan mengingat ini harganya cuma 90 jutaan di tahun 2011 metiknya nggak ada masalah teman-teman mesinnya ya kita tahu lah mesin 1500 nya produk-produk ini ya kayak gitu lah kalian kalau bisa dengar raungan Avanza ya mungkin mirip Avanza yang satu setengah kegedapan kabin samping dulu di luar hampir nggak masuk oh ya nggak masuk ya heran coba tajakan kita pelan dulu di kecepatan 40 kurang RPM 2000 kita tarik molor memang tajakan seperti ini molor tapi sudah mulai naik RPM sudah mulai 3000 meraung sekali mesinnya kedengaran lumayan levelnya lumayan stabil suspensinya saya heran itu nikung tadi setelah tarikan pertama terus nikung ini juga enak suara bawah war-war-war gitu nggak ada ya cuma gede-gede sini saat ngejak jalan jelek ya ya saya enggak tahu nih luar kota pasti capek nih harusnya sekarang pengujian mobil itu plus luar kotanya Yari iya tapi memang harus ada sponsornya sih masukin aja nih vlognya untuk beli bensin untuk tolnya untuk penginapan dulu misal nih kita UTW Surabaya itu kan baik tol pulangnya non tol misalnya itu kan tahu rasa luar kotanya bagaimana pengeremannya agak los sedikit ya tidak terlalu menggigit ini kalau bisa tahu Oh ya teman-teman gini aja karena kita belum bisa ngetes luar kotanya untuk mobil ini uh untuk angkatan pertama galak dia kalian komen yang punya luksio enak nggak kira-kira ya memang nilai enak untuk masing-masing orang relatif berbeda cuma kan kalau empat dari lima orang ngomong enakan berarti itu enak tinggal nih oke seperti biasa tes puter semoga tidak rame enggak usah haluan enggak usah keluar asfal saya optimis ini bisa optimis ya nggak tahu deh kenapa Oh setiringnya ringan teman-teman bisa Pak Allah bagus banget ya tuh roda belakang masih ngejak tanah nggak keluar asfal sama sekali setirnya ringan masih bisa digerakkan pakai tangan satu gini aja yo tetap lipun naik dibuat kenceng Yori Nek Nikong tadi bisa enggak ya nih nih buat kencengnya guli guli gini ya kayak epv gitu lah ini sih pasti pusing kalau ngebud di tol yang belakang nih apalagi jalan tikungan-tikungan nih gimana enak sih yakin ini juga ya tapi memang semua tergantung drivernya sih ya saya pernah bahwa tuh orang yang naik mobil tuh pasti mutah tapi waktu itu saya bisa meyakinkan bahwa kali ini mungkin tidak akan mutah memang ketirnya hati-hati tapi ini oleh tapi kerasa banget terasa ya oleh kulit ini ya tapi untuk dari pengemudiannya emang tetapi karena disetikungan itu 40 km perjam nggak bisa nggak bisa lebih kenceng 40 sih masih aman berarti kalau tapi kalau udah 60 80 tidak bisa diandalkan mesti oleh nah ini angkatan pertama otomatiknya nih galak kayak Yaris tuh kalau kalian pernah mengemudi Yaris Yaris itu gas-gasan pertama kan enggak enak ngangkat ya narik ya oke teman-teman sudah kita tes Alhamdulillah pengujian jalannya menurut saya pribadi karena saya suka mobil seperti ini saya bisa menerima ini dengan baik plus minusnya dan lain-lain bisa saya terima eh tetapi kalau teman-teman lebih membutuhkan mobil yang tetap 3 baris 7 penumpang tetapi dengan suspensi yang lebih nyaman di angka 90 juta mungkin larinya ke Grand Levina bisa tetapi kalau teman-teman mau cari mobil yang bisa untuk segala macam tujuan misal angkut-angkut barang dan lain-lain angkat-angkat manusia dengan nyaman kulaan pakaian dan lain-lain ini masih lebih baik ketimbang EPV kalau menurut saya karena EPV itu karena mesinnya dibawah sini itu eh ini dimana ya Oh ini mesinnya juga dibawah sini tapi sama-sama mesin dibawah jok tapi menurut saya lebih berisik EPV ini meraung tapi seperti meraung mesin depan yang kurang 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 pelapis kedap itu aja sih Nah suspensi dan lain-lain mungkin hampir sama mirip-mirip dengan EPV tapi saya masih lebih memilih ini yang kedua posisi mengemudi dan lain-lain saya lebih suka ini itu kemudian desain stir jelas ini karena ini paling 4 seperti ini ini desain stir favorit nih zaman-zaman itu seperti ini yang saya suka Innova Innova generasi pertama yang V itu saya paling suka selain itu mobil ini masih bisa diterima dengan baik oleh saya entah teman-teman itu sekali lagi selera semoga ulasan ini untuk konsumsi BBM tidak usah khawatir 1500 nya Astra Daihatsu Toyota masih sangat bisa diandalkan untuk soal keiritan transmisi ada semacam hentakan di awal tapi setelah itu pinter bisa mengikuti keinginan pengemudi dan akselerasi mesin sudah selebihnya bisa kalian tonton seperti tadi terima kasih sudah menonton sampai akhir sampai jumpa di video review selanjutnya mohon maaf apabila ada ketidaktahuan saya kekurangan dalam menyampaikan semoga tetap bermanfaat untuk kita semua sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati